Hari ini saya ada di Sembangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Alam terbuka dan kopi panas, nggak pernah salah sih untuk memulai hari. Cara tentang kopi, saya punya seorang teman yang dengan kedai kopinya berhasil menggerakkan anak muda di sini. Menciptakan ruang dan peluang alternatif buat hidup mereka. Saya, Antti. Salah satu keputusan besar dalam hidup saya adalah pindah dari Jakarta ke Palangka Raya. Sempat ragu, tapi semangat dan harapan anak-anak muda di sini bikin saya bangun dan tersadar, bahwa mewujudkan mimpi bisa dari mana saja. Mas Ramon! Antti! Di sini. Apa kabar? Baik, baik, baik. Apa kabar, Antti? Baik, baik, baik. Di Jakarta setiap di telpon nggak pernah bisa nongkrong ya kan? Udah di sini rupanya. Udah lama berarti ya kembali ke sini ya? Ya, setelah lulus 2010-an itu ke sini pun. Tapi banyak di Jakarta. Jadi di sini cuma kalau kerja sebentar-sebentar gitu. Terus buka si kopi shop, terus aku stay di sini gitu. Tunggu, tunggu, tunggu. Udah jadi anak kopi dalam tempo tiga tahun nih. Kan kuliah dulu kan broadcast kan, kalau nggak salah kan ya? Terus gimana tiba-tiba nyebrang jadi anak kopi? Ya sebenarnya sih awalnya kan karena emang suka aja kesuparan. Aku suka banget minum kopi. Terus ke sini tuh cari-cari beans gitu. Terus ketemu. Ketemu sama Cacing, ketemu sama Mas Ibnu gitu. Terus aku join mereka. Mereka waktu itu mau bikin kopinya pada saat itu. Ini kalau aku lihat-lihat ya dari tadi. Di sini tuh yang kerja kebanyakan anak muda semua ya? Iya. Oke. Aku deket banget sama mereka. Mereka tuh udah kayak anak aku tau nggak rasanya. Tanya-tanya gitu-gitu kan. Kalian lagi pada sibuk apa sih? Jadi di sini tuh sebenarnya aku ngelihat about something itu. Ruang buat kita belajar. Aku dan mereka sama-sama belajar. Jadi dari awal waktu mereka juga bekerja. Aku bilang kayak, eh kita belajar bareng-bareng ya gitu. Aku juga nggak punya basic kan sebenarnya soalnya gitu. Terus bisa bikin lapangan pekerjaan buat mereka. Terus bisa membawa mereka ke arah yang lebih positif gitu kan. Pencapaian kalian ini sudah sejauh mana sih sebenarnya? Sejak dulu, eh pertama kan buat something. Oke ini. 6 bulan kemudian. 6 bulan kita bikin something else ya? Kita bikin something else. Abis itu kita bikin Nikmat Indonesia. Sekarang udah ada 4 gerai. 4 gerai. Terakhir, bulan Maret ini kita bikin si toko kopi santai. Toko kopi santai itu juga kopi shop yang sebelahan sama warung nasi. Sebenarnya kayak bawa-bawa logistik itu warawiri pendistribusiannya kamu sendiri? Sendiri. Karena kan aku emang ngitir sendiri. Gue kan suka ngitir. Tapi kan kayak bawa-bawa logistiknya itu mereka suka bantu-bantuin aku juga. Kadang aku ajak mereka gitu. Justru dengan nganterin bareng-bareng itu, aku jadi punya alasan untuk ketemu sama anak-anak aku yang tersebar. Itu tuh buat aku happiness aku sih jadinya sekarang gitu. Kedai kopi Anti membuktikan pada saya bahwa untuk menjadi besar tidak harus bertarung di kolam yang besar. Cukup menjadi mata air kecil yang alirannya mampu menghidupi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Anti, sudah berbagi senyum melalui mimpi kecilmu. Terima kasih sudah menonton!